Oke teman-teman ini kita berada ini di kebun D kali P239 dari Balai Benih PPKS Medan Teman-teman di kebun ini tadi pagi sudah sepertinya dimulai proses pemanenan Saya lihat jalan-jalan tadi ada sebagian yang belum dipanen Mungkin insya Allah dilanjut besok hari Kita teman-teman kita akan lihat bagaimana penampakan dari D kali P239 yang belum dipanen dan yang sudah Karena ada tadi beberapa pokok yang sudah dipanen ada juga yang belum Nanti mudah-mudahan video ini bisa menggambarkan kita sedikit tentang bagaimana sih keunggulan dari D kali P239 Mungkin banyak yang menanam jadi sini Oke sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam tandan berduri salam pelintur semua kepada seluruh petani sawit Indonesia Semoga kita selalu diberikan kesehatan Juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbomba melimpah amin Oke teman-teman yang baru bergabung dengan channel kami silahkan dibantu subscribe dulu Kalau sudah kawan-kawan terima kasih teman-teman Perlu juga diketahui untuk D kali P239 juga adalah varietas favorit saya dan juga saya menanam jenis ini Untuk dari Balai Benih PPKS Medan Coba saya lihatkan dulu pokok yang belum dipanen Ini sebelah sini kayaknya tadi belum dipanen yang sebelah sana tadi sudah ada yang dipanen Nanti kita lihatkan dulu yang belum dipanen ya Nah ini contoh dari penampakan 239 Besar teman-teman buahnya ini karena juga termasuk turunan dari yang ambi Nah ini kita lihatkan ini sempurna sekali teman-teman sudah masaknya ini Nah kita lihat buahnya 239 Untuk pokok ini sepertinya satu Coba kita lihat di belakangnya ada Oke Satu saja Ini masih mengkal teman-teman Masih mengkal Jadi untuk pokok ini satu Kita coba ke sebelah sana lagi ya Ke pokok yang kesebelah Atau di pinggirnya Atau di sampingnya Nah ini Nah ini Kita lihatkan teman-teman ini Ini sudah memasak ini Ini mungkin akan dipanen juga nanti Untuk pokok ini Sepertinya Cuma satu teman-teman yang panen ini Cuma satu aja Oke kita ke sebelah lagi Kita lihatkan yang Belum dipanen dulu Nah ini salah satu pokok sebelahnya 239 Besar buahnya teman-teman ini Saya tingginya 155 Ini lebih pendek dari saya Sekitar 100 cm 1 meter lah Dari Atas tanah ini buahnya Nah kita lihat buahnya 239 Kalau untuk pokok ini Kayaknya lagi ngetrek ini Atau Tidak ada yang dipanen ini Untuk pokok ini Iya betul Untuk pokok ini Betul-betul Untuk rotasi kad ini Tidak ada yang dipanen Untuk pokok ini Oke kita coba ke pokok sebelah ya Waduh ini ada Teman-teman di Kasmanu aneh-aneh Nah ini kita lihatkan Buahnya 239 Nah ini ada yang masak ini Nah ini ada yang masak Untuk 239 Untuk pokok ini Buahnya besar-besar teman-teman Kalau untuk 239 ini Karena merupakan juga Keturunan yang ngambi Oke kita ke sebelah sana lagi Nah ini ada Satu masak ini Nah kita lihat teman-teman buahnya Bertingkat-tingkat juga dia Ini satu yang masak Kita lihat teman-teman buahnya Besar Dan banyak juga ini Kalau 239 ini Andalannya PPKS teman-teman ini Oke satu yang masak Nah dua teman-teman yang masak ini Ada dua Nah ini satu Dua yang masak sudah Untuk 239 Teman-teman silahkan Komen di kolom komentar Apakah ada teman-teman Yang menanam 239 Termasuk saya ini Juga menanam 239 Teman-teman dari PPKS Medan Ini juga salah satu Pariates andalan saya Dari keluaran PPKS Medan 239 Oke kita coba Nah ini yang kita video Teman-teman ini Ini yang Belum dipanen Yang di sebelah sana tadi Yang sudah dipanen Nanti kita lihatkan juga Yang sudah dipanen ya Nah ini yang belum dipanen Nah salah yang pokok ini Kayaknya gak ada teman-teman yang masak ini Sebelah sana lagi Di kebun ini 239 nya Teman-teman tidak banyak Hanya sekitar 100 pokok saja Karena kemarin itu Sama-sama kami membeli Sama-sama Saya order dulu bibitnya Beberapa tahun yang lalu Dan Alhamdulillah sudah kita melihat hasilnya Secara nyata Bahwa bibit unggul itu Luar biasa hasilnya Nah itu kita lihat buahnya Teman-teman Eh itu ada satu masak tadi disitu Sebelahnya Oke Nah ini juga salah satu contohnya ya Nah ini teman-teman ini Kita tidak Melengkalengkai Langsung saja saya lihatkan Yang buahnya secara real Secara gamblang di lapangan Teman-teman 239 Ini buahnya ini besar-besar Oke Saya coba lihatkan teman-teman Yang sudah dipanen ya Yang sudah turun Apa namanya Turun sudah buahnya di tanah Jadi kita bisa lihat Kalau di atas pokok Masih kelihatan Gak terlalu jelas Nanti kalau sudah Kita lihatkan yang sudah Turun ke tanah Baru kita tahu teman-teman itu Bagaimana kira-kira Berat dari Tandanya Oke langsung kita ke sana ya Karena sebelah sana Jauh Kita coba Skip dulu ya Sebentar Oke Oke Kita sudah sampai di Tempat Tumpukan-tumpukan Yang sudah dipanen Tadi beberapa pokok ini Yang 239 Nah ini kita lihatkan Teman-teman ini Dari Besar tandannya ya Kita lihatkan pokoknya ini Sebelah sana Pokoknya Nah ini Kita lihatkan buahnya Bagaimana prediksi teman-teman ini Kalau dari sisi Apa namanya Secara Apa Perkiraan Kira-kira berapa ini Beratnya Nah ini saya Kaki saya Sandal ini Sudah tenggelam Teman-teman ini Sudah Lebih besar Diameternya ini Daripada ukuran Kaki saya Bagaimana Kira-kira Prediksi Ada berapa kilo ini Teman-teman ini Apakah ada 10 kilo Menurut teman-teman ini Nah ini kita lihat TBS TBS nya Yang Tadi sudah diturunkan Secara Dekat teman-teman Saya sudah Lihatkan Ketika sudah dipanen Nah kadang kalau kita masih di Apa Masih di pokoknya sana Kita lihatkan Itu kelihatannya Tidak terlalu jelas Apakah ini besar atau kecil Tapi kalau sudah kita lihat Langsung begini Nah Sudah kelihatan teman-teman ini Nah ini Ini ukuran tandannya Untuk 239 Usia sudah sekitar Di atas 4 tahun Teman-teman ini Untuk 239 Karena sama-sama Kami dulu menanam Untuk Bibit 239 ini Nah ini Contoh-contohnya Yang dipanen tadi Itu sangat Teman-teman Kita lihatkan Buahnya masih banyak Alhamdulillah Nah ini Contohnya lagi 239 Nah ini Contoh-contohnya Teman-teman ini 239 Nah ini saya lihat Kalau untuk 239 Teman-teman ini Karakter buahnya ini Tidak mudah berondol Dia Ini bagusnya Saya lihat ini Kalau 239 Tidak mudah Lepas dari Tandannya Jadi ketika kita Mungkin menyimpan Dua hari Setelah Pemanenan Insya Allah Masih Tidak terlalu banyak Yang jatuh Ke Bawa tanah Nah ini Salah satu juga Keunggulan dari Para atas ini Karena tidak mudah Berondol dia Nah kita lihat Ini Kalau siapa tahu Teman-teman mungkin Ada daerah yang Jauh dari Angkutan Sehingga dia Bermalam-malam Buahnya Nah ini bisa menjadi Pilihan jenis ini Karena dia tidak mudah Berondol Nah ini salah satu juga Pertimbangan-pertimbangan Nah saya lihatkan Yang sebelah sana Yang ini Sudah dipanen juga Teman-teman Nah kita lihat Bagaimana kalau begini Teman-teman buahnya Nah kalau ini Belum dipanen Teman-teman ini 239 Belum dipanen ini Itu sana Masih ada merah Berarti sampai sini Tadi pemanenannya itu Oke Mungkin itu sedikit informasi Yang mudah-mudahan Bisa berguna Untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih